Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah seorang anggota BPU-PKI dan Perumus Pancasila ini, merupakan reformis dunia pendidikan pesantren dan pendidikan Islam Indonesia pada umumnya. Pahlawan nasional ini juga dikenal sebagai pendiri IAIN, sekarang UIN, dan merupakan Menteri Agama Tiga Kabinet, Kabinet Hatta, Kabinet Natsir, dan Kabinet Sukiman. Kelahiran dan masa kecilnya Pagi itu, Jumat Legi, 5 Rabiul Awal 1333 Hijriah Tanggal 1 Juni tahun 1914 Masehi Dari dalam bilik rumah sederhana milik pasangan Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari dan Yainna Fikoh, terdengar tangisan bayi memecah suasana pagi. Para santri yang saat itu sedang mengaji, langsung tanggap bahwa itu adalah suara putra Kiai Hashim yang baru lahir. Sang ibu yang sudah lama menanti kehadiran bayi laki-laki, sangat gembira dengan kelahirannya. Kiai Hashim memberinya nama Muhammad Asyari, diambil dari nama kakeknya. Akan tetapi nama itu agaknya kurang sesuai baginya. Namanya kemudian diganti dengan Abdul Wahid, diambil dari nama datuknya. Abdul Wahid adalah putra kelima pasangan Kiai Hashim dan Yainna Fikoh binti Kiai Ilyas, Madiun. Dia anak laki-laki pertama dari sepuluh bersaudara. Berkelana mencari ilmu. Sejak kecil Abdul Wahid sudah masuk Madrasah Tebuireng dan sudah lulus pada usia yang sangat belia, 12 tahun. Selama bersekolah, ia giat mempelajari ilmu-ilmu kesusastraan dan budaya Arab secara autodidak. Dia juga mempunyai hobi membaca yang sangat kuat. Dalam sehari, dia membaca minimal 5 jam. Dia juga hafal banyak syair Arab yang kemudian disusun menjadi sebuah buku. Ketika berusia 13 tahun, Abdul Wahid mulai melakukan pengembaraan mencari ilmu. Awalnya ia belajar di Pondok Siwalan, Panji, Sidoarjo. Di sana ia mondok mulai awal Ramadan hingga tanggal 25 Ramadan, hanya 25 hari. Setelah itu pindah ke pesantren Lirboyo, Kediri, sebuah pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim, teman dan sekaligus murid ayahnya. Antara umur 13 dan 15 tahun, Pemuda Wahid menjadi Santri Kelana, pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Tahun 1929 dia kembali ke pesantren Tebuireng. Ketika kembali ke Tebuireng, umurnya baru mencapai 15 tahun dan baru mengenal huruf Latin. Dengan mengenal huruf Latin, semangat belajarnya semakin bertambah. Ia belajar ilmu bumi, bahasa asing, matematika, del. Dia juga berlangganan koran dan majalah, baik yang berbahasa Indonesia maupun Arab. Pemuda Abdul Wahid mulai belajar bahasa Belanda ketika berlangganan majalah tiga bahasa, Sumber Pengetahuan, Bandung. Tetapi dia hanya mengambil dua bahasa saja, yaitu bahasa Arab dan Belanda. Setelah itu dia mulai belajar bahasa Inggris. Pada tahun 1932, ketika umurnya baru 18 tahun, Abdul Wahid pergi ke Tanah Suci Mekah bersama sepupunya, Muhammad Ilyas. Dua, selain menjalankan ibadah haji, mereka berdua juga memperdalam ilmu pengetahuan seperti Nahu, Sorof, Fiki, Tafsir, dan Hadis. Abdul Wahid menetap di Tanah Suci selama dua tahun. Memimpin Tebuireng Sepulang dari Tanah Suci, Kiai Haji Abdul Wahid, biasa dipanggil Kiai Haji Wahid Hashim, bukan hanya membantu ayahnya mengajar di pesantren, tapi juga terjun ke tengah-tengah masyarakat. Ketika usianya menginjak 20-an tahun, Kiai Wahid mulai membantu ayahnya menyusun kurikulum pesantren, menulis surat balasan dari para ulama atas nama ayahnya dalam bahasa Arab, mewakili sang ayah dalam berbagai pertemuan dengan para tokoh. Bahkan ketika ayahnya sakit, ia menggantikan membaca kitab Sohi Buhori, yakni pengajian tahunan yang diikuti oleh para ulama dari berbagai penjuru Tanah Jawa dan Madura. Dengan bekal keilmuan yang cukup, pengalaman yang luas serta wawasan global yang dimilikinya, Kiai Wahid mulai melakukan terobosan-terobosan besar di Tebuireng. Awalnya dia mengusulkan untuk merubah sistem klasikal dengan sistem tutorial, serta memasukkan materi pelajaran umum ke pesantren. Usul ini ditolak oleh ayahnya, karena khawatir akan menimbulkan masalah antar sesama pimpinan pesantren. Namun pada tahun 1935, usulan Kiai Wahid tentang pendirian Madrasah Nizamiyah, di mana 70 persen kurikulumnya berisi materi pelajaran umum, diterima oleh sang ayah. Madrasah Nizamiyah bertempat di Serambi Masjid Tebuireng. Siswa pertamanya berjumlah 29 orang, termasuk adiknya sendiri, Abdul Karim Hashim. Dalam bidang bahasa, selain materi pelajaran bahasa Arab, di Madrasah Nizamiyah juga diberi pelajaran bahasa Inggris dan Belanda. 3. Untuk melengkapi hazana keilmuan santri, pada tahun 1936, Kiai Wahid mendirikan ikatan pelajar Islam yang kemudian diikuti dengan pendirian Taman Bacaan, Perpustakaan, yang menyediakan lebih dari seribu judul buku. Perpustakaan Tebuireng juga berlangganan majalah seperti Panji Islam, Dewan Islam, Berita Nadatul Ulama, Adil, Nurul Iman, Penyebar Semangat, Panji Pustaka, Pujanga Baru, dan lain sebagainya. Langkah ini merupakan terobosan besar yang saat itu, belum pernah dilakukan pesantren manapun di Indonesia. Pada tahun yang sama, tepatnya pada hari Jumat, 10 Syawal, 1356. 1936, Kiai Wahid menikah dengan Munawaroh, lebih dikenal dengan nama Solihah, Putri Kiai Haji Bishri Sansuri, Denanyar Jombang. Ada peristiwa menarik dalam prosesi pernikahan ini. Mempelai lelaki hanya berangkat seorang diri ke Denanyar. Kiai Wahid datang hanya memakai baju lengan pendek dan bersarung. Tidak ada yang mengiringinya. Bukan tidak ada yang mau mengantar, akan tetapi Kiai Wahid sendiri yang meninggalkan para pengiringnya di belakang. Dari pernikahan itu, pasangan Wahid Solihah dikaruniai enam orang putra-putri, yaitu Abdurrahman, Aisyah, Salahuddin, Umar, Lili Khadijah, dan Muhammad Hashim. Pada tahun 1947, ketika Sang Ayah meninggal dunia, Kiai Wahid terpilih secara aklamasi sebagai pengasuh tebu irang. Pilihan ini berdasarkan kesepakatan musyawarah keluarga Bani Hashim dan ulama NU Kabupaten Jombang. Terpilihnya Kiai Wahid sebenarnya sekadar formalisasi, karena kenyataannya beliau sudah lama ikut membantu Sang Ayah mengelola tebu irang. Pada tahun 1950, Kiai Wahid diangkat menjadi Menteri Agama dan pindah ke Jakarta. Keluarga Kiai Wahid tinggal di Jalan Jawa, kini Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 112, dan selanjutnya pada tahun 1952 pindah ke Taman Matraman Barat nomor 8, di dekat Masjid Jami Matraman. Ketika Abdul Wahid berumur tiga bulan, ia dibawa oleh ibunya menemui Kiai Holil Bangkalan untuk memenuhi nazar sang ibu. Ketika tiba di kediaman Kiai Holil, keduanya tidak dibolehkan masuk rumah. Kamu tidak saya izinkan masuk ke rumah ini, dan tidak saya izinkan meninggalkan tempat itu sebelum ada perintah dariku. Seru Kiai Holil dari dalam rumah Nyai Nafikoh mematuhi perintah Kiai Holil. Ia tidak bergeser sedikitpun dari tempatnya semula, meskipun hujan turun sangat deras dan suara guntur menyambar silih berganti. Dengan hati yang amat ikhlas dan tawakal, ia duduk sambil meletakkan bayi Abdul Wahid di pangkuannya. Nyai Nafikoh merasakan ada kekuatan gaib yang membuatnya tenang. Isyarat Kiai Holil ini baru terpecahkan ketika tersiar kabar bahwa Kiai Haji Wahid Hashim mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan antara kota Bandung dan Ciamis. Saat itu hujan turun sangat lebat. Kecelakaan itu mengakibatkan Kiai Haji Abdul Wahid, yang saat itu menjadi Menteri Agama, meninggal dunia. Kiai Haji Muhammad Ilyas adalah mantan Menteri Agama dalam tiga kabinet berbeda. Kabinet Burhanuddin Harahap, tahun 1955-1956, Kabinet Ali Rumidam, tahun 1956-1957, dan Kabinet Juanda, tahun 1957-1959. Beliau juga mantan kepala Madrasa Aliyah Tebuireng. Meskipun demikian, perubahan ini tetap berpijat pada tradisi keilmuan Islam. Ini yang membedakannya dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Pendirian Madrasa Nizamiyah Tebuireng diinspirasi oleh institusi pendidikan An-Nizamiyah Bagdad yang didirikan oleh pemimpin Bani Saljuk, Nizam Al-Mulk, pada tahun 1092 Masehi. Di mana materi pelajarannya juga memuat filsafat Yunani. Madrasa Nizamiyah mengalami kemunduran bahkan gara-gara Kiai Wahid diangkat menjadi Menteri Agama dan pindah ke Jakarta. Masuk NU Di tengah-tengah kesibukannya mengelola Tebuireng, Kiai Wahid aktif menjadi pengurus NU, 1938. Karir di NU dimulai dari bawah. Mula-mula menjadi sekretaris Nuranting Cukir, kemudian tahun 1938 terpilih sebagai ketua cabang NU Kabupaten Jombang. Lalu tahun 1940 masuk ke pengurusan PBNU bagian Ma'arif, Pendidikan. Di tubuh Ma'arif NU, Kiai Wahid mengembangkan dan melakukan reorganisasi terhadap madrasah-madrasah NU di seluruh Indonesia. Kiai Wahid juga giat mengembangkan tradisi tulis-menulis di kalangan NU, dengan menerbitkan majalah Suluh Nahdlatul Ulama. Beliau juga aktif menulis di Suara NU dan Berita NU. Tahun 1946 Kiai Wahid terpilih sebagai ketua tanfidiyah PBNU menggantikan Kiai Ahmad Siddiq yang meninggal dunia. Mendirikan Masyumi Pada bulan November tahun 1947, Wahid Hashim bersama M. Natsir menjadi pelopor pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta. Dalam Kongres itu diputuskan pendirian Majelis Syuruh Muslimin Indonesia, Masyumi, sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Ketua umumnya adalah ayahnya sendiri, Kiai Hashim Asyari. Namun Kiai Hashim melimpahkan semua tugasnya kepada Wahid Hashim. Dia dalam Masyumi tergabung tokoh-tokoh Islam nasional, seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Zainul Arifin, Muhammad Rum, Dr. Sukiman, Haji Agus Salim, Prawoto Mangku Sasmito, Anwar Cokro Aminoto, Muhammad Natsir, dan lain-lain. Sejak awal tahun 1950-an, NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. Kiai Wahid terpilih sebagai ketua umum partai NU. Keputusan ini diambil dalam Kongres ke-19 NU di Palembang, 26 April 1 Mei tahun 1952. Secara pribadi, Kiai Wahid tidak setuju NU keluar dari Masyumi. Akan tetapi karena sudah menjadi keputusan bersama, maka Kiai Wahid menghormatinya. Hubungan Kiai Wahid dengan tokoh-tokoh Masyumi tetap terjalin baik. Pahlawan Nasional Pada tahun 1939, NU masuk menjadi anggota Majelis Islam ala Indonesia, sebuah federasi partai dan ormas Islam di Indonesia. Setelah masuknya NU, dilakukan reorganisasi dan saat itulah Kiai Wahid terpilih menjadi ketua MIAI, dalam Kongres tanggal 14-15 September tahun 1940 di Surabaya. Di bawah kepemimpinan Kiai Wahid, MIAI melakukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mencabut status guru ordo nanti tahun 1925 yang sangat membatasi aktivitas guru-guru agama. Bersama GAPI, Gabungan Partai Politik Indonesia, dan PVPN, Asosiasi Pegawai Pemerintah, MIAI juga membentuk Kongres Rakyat Indonesia sebagai komite nasional yang menuntut Indonesia berparlemen. Menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua, pemerintah Belanda mewajibkan donor darah serta berencana membentuk milisi sipil Indonesia sebagai persiapan menghadapi Perang Dunia. Sebagai ketua MIAI, Wahid Hashim menolak keputusan itu. Ketika pemerintah Jepang membentuk Juo Sangiin, semacam DPR ala Jepang, Kiai Wahid dipercaya menjadi anggotanya bersama tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya, seperti Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Sartono, M. Yamin, Ki Hajar Dewantara, Iskandar Dinata, Dr. Supomo, dan lain-lain. Melalui jabatan ini, Kiai Wahid berhasil meyakinkan Jepang untuk membentuk sebuah badan jawatan agama guna menghimpun para ulama. Pada tahun 1942, pemerintah Jepang menangkap hadratus Sheikh Kiai Hashim Asyari dan menahannya di Surabaya. Wahid Hashim berupaya membebaskannya dengan melakukan lobby-lobby politik. Hasilnya, pada bulan Agustus tahun 1944, Kiai Hashim Asyari dibebaskan. Sebagai kompensasinya, pemerintah Jepang menawarinya menjadi Ketua Sumu Bucco, Kepala Jawatan Agama Pusat. Kiai Hashim menerima tawaran itu, tetapi karena alasan usia dan tidak ingin meninggalkan Tebuireng, maka tugasnya dilimpahkan kepada Kiai Wahid. Bersama para pemimpin pergerakan nasional, seperti Soekarno dan Hatta, Wahid Hashim memanfaatkan jabatannya untuk persiapan kemerdekaan RI. Dia membentuk Kementerian Agama, lalu membuju Jepang untuk memberikan latihan militer khusus kepada para santri, serta mendirikan barisan pertahanan rakyat secara mandiri. Inilah cikal bakal terbentuknya Laskar Hezbollah dan Sabilillah yang bersama peta, menjadi embryo lahirnya Tentara Nasional Indonesia, TNI. Pada tanggal 29 April tahun 1945, pemerintah Jepang membentuk Dokuritsuzi Unbi Taioi Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan Wahid Hashim menjadi salah satu anggotanya. Dia merupakan toko termuda dari sembilan toko nasional yang menandatangani piagam Jakarta, sebuah piagam yang melahirkan proklamasi dan konstitusi negara. Dia berhasil menjembatani perdebatan sengit antara kubu nasionalis yang menginginkan bentuk negara kesatuan, dan kubu Islam yang menginginkan bentuk negara berdasarkan syariat Islam. Saat itu ia juga menjadi penasihat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di dalam kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno, September tahun 1945, Kiai Wahid ditunjuk menjadi Menteri Negara. Demikian juga dalam kabinet Syahrir tahun 1946. Ketika Kenip dibentuk, Wahid Hashim menjadi salah seorang anggotanya mewakili Masyumi dan meningkat menjadi anggota BPKNIP tahun 1946. Setelah terjadi penyerahan kedaulatan RI dan berdirinya RIS, dalam kabinet Hata tahun 1950 beliau diangkat menjadi Menteri Agama. Jabatan Menteri Agama terus dipercayakan kepadanya selama tiga kali kabinet, yakni Kabinet Hata, Natsir, dan Kabinet Sukiman. Selama menjabat sebagai Menteri Agama RI, Kiai Wahid mengeluarkan tiga keputusan yang sangat mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia di masa kini, yaitu Mengeluarkan peraturan pemerintah tertanggal-tanggal 20 Januari tahun 1950 yang mewajibkan pendidikan dan pengajaran agama di lingkungan sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Mendirikan sekolah guru dan hakim agama di Malang, Banda Aceh, Bandung, Bukit Tinggi, dan Yogyakarta. Mendirikan pendidikan guru agama negeri, PGAN, di Tanjung Pinang, Banda Aceh, Padang, Jakarta, Banjarmasin, Tanjung Karang, Bandung, Pamekasan, dan Salatiga. Jasa lainnya ialah pendirian sekolah tinggi Islam di Jakarta, tahun 1944, yang pengasuhannya ditangani oleh Kiai Haji Kahar Muzakir. Lalu pada tahun 1950 memutuskan pendirian perguruan tinggi agama Islam negeri, PT AIN, yang kini menjadi IAINUINSTAIN, serta mendirikan Wadah Panitia Haji Indonesia, PHI. Kiai Wahid juga memberikan ide kepada Presiden Soekarno untuk mendirikan Masjid Istiqlal sebagai masjid negara. Musibah di Cimindi Hari itu, Sabtu tanggal 18 April tahun 1953, Kiai Wahid bermaksud pergi ke Sumedang untuk menghadiri rapat NU. Kiai Wahid ditemani tiga orang, yakni sopirnya dari Harian Pemandangan, rekannya Argo Sucipto, dan putra sulungnya Abdurrahman Adahil, Gusdur. Kiai Wahid duduk di jog belakang bersama Argo Sucipto. Daerah di sekitar Cimahi waktu itu diguyur hujan lebat sehingga jalan menjadi licin. Lalu lintas cukup ramai. Sekitar pukul 13, ketika memasuki Cimindi, sebuah daerah antara Cimahi Bandung, mobil yang ditumpangi Kiai Wahid selip dan sopirnya tidak bisa menguasai kendaraan. Di belakangnya banyak iring-iringan mobil. Sedangkan dari arah depan, sebuah truk yang melaju kencang terpaksa berhenti begitu melihat ada mobil zigzag. Karena mobil Chevrolet itu melaju cukup kencang, bagian belakangnya membentur badan truk dengan kerasnya. Ketika terjadi benturan, Kiai Wahid dan Argo Sucipto terlempar ke bawah truk yang sudah berhenti itu. Keduanya luka parah. Kiai Wahid terluka bagian kening, mata, pipi, dan bagian lehernya. Sedangkan sang sopir dan Gusdur tidak cedera sedikitpun. Mobilnya hanya rusak bagian belakang dan masih bisa berjalan seperti semula. Kiai Wahid Hashim dan Argo Sucipto kemudian dibawa ke rumah sakit Boromeus, Bandung. Sejak mengalami kecelakaan, keduanya tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Ahad, tanggal 19 April tahun 1953 pukul 10.30, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dipanggil kehadirat Allah SWT dalam usia 39 tahun. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 18 Argo Sucipto menyusul menghadap Sang Halik. Inalilahi wa ina ilaihi rojiun. Jenazah Kiai Wahid kemudian dibawa ke Jakarta, lalu diterbangkan ke Surabaya, dan selanjutnya dibawa ke Jombang untuk disemayamkan di pemakaman keluarga pesantren Tebuireng. Ketika terjadi proses amandemen terhadap tujuh kata dalam piagam Jakarta, keberadaan Kiai Haji Wahid Hashim menjadi bahan polemik. Menurut Bung Hatta, penghapusan tujuh kata tersebut sudah disetujui semua anggota PPKI, termasuk Kiai Wahid. Akan tetapi menurut Pranoto Mangku Sasmito, Toko Masyumi, pada hari itu, tanggal 18 Agustus tahun 1945, Wahid Hashim tidak berada di Jakarta. Dia sedang pulang ke Jombang. Pihak-pihak yang menginginkan pengembalian piagam Jakarta berpendapat bahwa penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta tidak sah, karena tidak dihadiri oleh Kiai Wahid. Dari sini terlihat betapa pentingnya keberadaan Kiai Wahid. Lahul Fatihah. Walohu Alam Bisowab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!